Ada banyak teori tentang kebangkitan Oden di chapter 1007 manga One Piece. Dari mulai bayangan sampai lukisan, apakah Oden masih hidup? Ayo kita bahas di Dunia Games, Nganime! What's up gamers, ketemu lagi sama aku Nona Berlian. Seperti biasa, setiap hari Kamis kita selalu membahas berita atau teori seputar anime. Minggu lalu kita udah bahas tentang sosok Oden yang mempertemukan Roger dan Shirohige. Cuman kalian tau gak sih kalau dia sebenernya udah mati? Tapi di chapter 1007 di manganya, Oden diperlihatkan lagi. Wah, apakah Oden hanya pura-pura mati? Atau cuma ilusi? Langsung aja kita bahas opini kembalinya Oden menurut Dunia Games. Pertama, Onimaru. Onimaru merupakan seekor ubah yang ditugaskan menjaga makam para prajurit dari klan Shimotsuki. Tiap makam dari para prajurit tersebut ditancapkan katana yang mereka gunakan semasa hidupnya. Setelah kematian tuannya, ia memutuskan untuk membantu Kawamatsu mengumpulkan yang digunakan untuk pertarungan melawan Kaido. Setelah Kawamatsu ditangkap, Onimaru berubah ke wujud manusia dan menamakan dirinya Gyukimaru. Ia memutuskan untuk terus menjaga semua senjata di makam sampai Kawamatsu kembali datang. Walaupun belum pasti, kemungkinan besar Onimaru juga bisa berubah bentuk manusia lainnya seperti Kozuki Oden. Ini bertujuan untuk membakar semangat samurai Akazaya Knight sekaligus menjatuhkan mental Kaido. Yang kedua, lukisan Kanjuro. Belum diketahui nih, apakah Kanjuro udah mati atau masih hidup. Ia juga merupakan pengkhianat Oden yang selama ini ternyata mata-mata Orochi. Untuk menembus kesalahannya, Kanjuro bisa aja gambar sosok Oden untuk membantu para samurai Akazaya dalam melawan pasukan Kaido. Awalnya, gambar Kanjuro emang selalu terlihat jelek. Tapi, itu cuma acting kayaknya selama menjadi pengawal Oden. Sebenernya dia merupakan salah satu seniman luar biasa yang mampu menggambar apapun dengan sangat mirip seperti aslinya. Jadi, gak mustahil kalau Oden yang muncul di bab tersebut adalah gambar sempurna dari Kanjuro. Bone Clay Kemungkinan yang sangat kecil karena Bone Clay seharusnya masih berada di Impel Down. Tapi, itu gak mustahil juga sih. Karena Bone Clay juga salah satu orang yang menyelamatkan Luffy yang udah dianggap sahabat baiknya. Bone Clay yang mendengar kabar perang di Onigashima yang melibatkan Luffy, seorang sahabat baiknya, Mungkin berhasil kabur dari Impel Down dengan bantuan teman-teman Okamanya. Anggap aja dulu Bone Clay pernah bertemu dengan Oden dan menyentuh wajahnya. Jadi, dengan begitu dia bisa berubah wajah ke Kozuki Oden untuk membantu Luffy dan yang lainnya. Sekali lagi, kemungkinan yang ini sih sangat kecil tapi gak mustahil. Mengingat sang Oda Sensei suka banget bikin plot twist. Katarina Devon Kemungkinan terakhir itu adalah perubahan bentuk Katarina Devon yang memakan buah Inu-Inu no Mi, Kyuubi no Kitsune. Seperti yang diperlihatkan pada Pulau Hachinosu, Devon mampu berubah wujud menjadi Absalom untuk mengelabui Moria. Dan ada kemungkinan juga Tits dan kelompoknya datang untuk ikut serta dalam perang tersebut. Jadi saat ini, Tits itu lagi berburu buah iblis yang diberikan kepada para krunya. Perang Onigashima mungkin jadi waktu yang tepat nih buat Tits berburu buah iblis. Karena kemungkinan ini cukup besar, pergerakan Tits juga gak bisa ditebak ya kan. Bisa jadi mereka akan ikut berperang menggunakan pasukan zombie yang dibuat Moria. Dari berbagai teori di atas, mana nih menurut kalian Opel Lovers yang masuk akal? Nantikan informasi seputar anime dan manga lainnya di duniagames.co.id Dan jangan lupa untuk ikuti social media Dunia Games untuk update info yang gak kalah menarik. Jangan lupa buat like, share, subscribe YouTube channel Dunia Games. Aku Noro Berlian, sampai jumpa di video-video lainnya. Bye-bye! Sampai jumpa di video selanjutnya.